Halo teman-teman welcome to Ryuko Gaming kembali kita akan melanjutkan PES 2021 miniseries PSG Oke sebelum kita mulai aku mau bahas satu hal sama kalian teman-teman jadi ini kan sudah akhir dari perusahaan transfer sudah selesai nih perusahaan transfernya nah kan berarti pemain-mainnya sudah fix semua sudah enggak ada lagi yang pindah nah menurut kalian gimana aku minta pendapat kalian menurut kalian seri PSG ini kita teruskan lagi sampai akhir musim ini kan sudah tengah musim ya udah Desember jadi tinggal setengah musim lagi lah itu kita teruskan sampai akhir musim terus selesai kita buat seris baru atau kita stop aja seris PSG nya dan kemudian kita buat seris baru kalau misalkan kita stop di tengah jalan seperti ini itu enggak akan langsung terus besok buat seris baru enggak tapi soalnya nanti aku pasti akan melakukan polling dulu tapi eh ya kemungkinan minggu depan gitulah seris barunya mungkin dia ini kita mainin sedikit lagi lah untuk untuk PSG nya sambil nanti minggu depan kita buat seris baru soalnya kenapa kok gitu minggu depan karena kalau buat seris baru nanti aku akan buat polling buat polling aja lebih baik pakai tim siapa dan dan mungkin kalian bertanya kok dihentikan di tengah jalan bang aku sebenarnya enggak dihentikan jadi terserah kalian menurut kalian gimana tapi kalau dihentikan kenapa aku apa berikan opsi seperti itu soalnya gini terbenarnya kan aku nggak pernah ya dari seris-seris yang pernah aku buat itu tuh aku selalu menyelesaikan harus itu kecuali kok ada insiden seperti waktu seris Maradona itu ada bisa dibilang tuh ada insiden jadi ya otomatis harus di di akhiri tapi selebihnya tuh seris-seris yang lain tuh enggak pernah aku istilah aku putus tengah jalan jadi aku pasti selesaikan di sini karena kok seperti itu ada opsi seperti itu karena dari awal kalau memang ini tuh hanyalah sebuah seris coba-coba jadi bukan seris yang betul kayak kita serius enggak ini enggak serius serisnya jadi ya bisa di akhiri juga jadi seperti itu menurut kalian gimana nah bicara mengenai masalah seris baru kan sudah hampir nih jadi nanti di seris baru itu banyak yang kalian sudah bertanya pakai klub apa bang nah nanti gini aja aku kan buat polling aja supaya fair ya jadi bener-bener betul-betul kalian juga terlibat di series ini gitu nanti kita akan buat polling aku kan buat polling pollingnya tiga tahap ya jadi yang pertama nanti kita akan pilih Liga dulu pilihnya nanti antara Liga Inggris Liga Spanyol atau Liga Itali nah nanti setelah itu besoknya aku kan buat polling lagi mau klub yang seperti apa maksudnya tuh gini klub besar atau klub kuda hitam atau klub medioker medioker atau klub DC2 jadi ini tiga opsi seperti itu nah nanti baru setelah itu besoknya lagi aku buat pollingnya betul-betul menentukan mau klubnya apa jadi misalkan terpilih Liga Spanyol seperti itu Spanyol klubnya kuda hitam nah berarti nanti pollingnya berikutnya mungkin bisa dibilang kayak Sevilla Real Betis terus Valencia mungkin seperti itu Sociedad Atlantik Bilbao nah seperti itu jadi pollingnya akan seperti itu jadi nanti kalian betul-betul memilih sebabnya pakai code apa ya jadi kayak gitu nah tapi sebelum itu ya aku minta pendapat kalian dulu untuk kalian bisa komen di bawah teman-teman ya kira-kira gimana menurut kalian layaknya kita lanjutkan dulu atau langsung aja kita buat series baru oke ya oke langsung aja jadi langsung kita menuju ke episode hari ini di episode hari ini akan main dua kali menghadapi RC Lungs dan menghadapi Real Madrid dan di laga melawan Madrid nanti itu sudah tidak menentukan sebetulnya karena kedua tim sudah sama-sama lolos ke fase knockout tapi laga nanti itu selain bisa dibilang tuh laga gengsi juga syarat gengsi karena Madrid pasti ingin balas dendam tapi di luar itu itu juga perebutan suara grup dan runner-up bagi Madrid dan PSG karena itu penting sekali untuk menjaga peluang supaya terhindar dari kot-kot besar di fase knockout oke ya dan nanti saat menghadapi Madrid akan aku record pool saat menghadapi Lungs itu akan buat highlight oke langsung aja kita menuju ke partner pertama untuk menghadapi Lungs saya lihat dulu Davis gak bisa main aku gantikan dengan Pursawa terus Dabba akan main melalui kanak ini terus aku bikin Davis capek ya sama Marquinhos capek mana berarti Neymar akan aku mainkan disini dari sini aku pasang Sakhat ya Saka itu Saka itu sampai jauh ini masih kurang performanya masih kurang menjanjikan kayak masih aku sedikit sedikit kecewa jujur sih sama Saka tapi yaudahlah gimana ya aku juga masih penasaran satu sisi kecewa satu sisi masih penasaran sih masa masa nggak bisa sih Saka sedikit kecewa cadangannya sebentar cadangannya bawa ini saya Bernard, Bernard akan aku dan disini aku akan mainkan sebentar Draxler, Draxler, oke Draxler kayaknya ini udah dibuat aja setelah cadangannya Reina Lorenzi dan aku bawa Esposito si Buda dan kaptennya Kimbebe sebentar antara Kimbebe dan Marginous itu kayak Marginous aja ya kayak lebih lebih dikit sedikit lah untuk Marginous bukanlah buda ya kayak gini ya oke dan jersinya karena terlalu banyak unsur merah terlalu rame jersi yang mereka masih tuh merah dan merah mereka paniknya hitam juga putih ya oke lah ini aja yang putih yuk langsung aja kita kick off oke ini dia kita main kandang temen-temen nggak ada PR C Lance semoga jangan sampai deja vu ya temen-temen ya karena kita sudah dua kali kalah di kandang dan di dua kekalahan itu itu sama-sama Saka main dan ini Saka kembali main aduh jangan sampai deja vu deh semoga Saka kali ini siap bersaap tampil bagus oke langsung aja bapak pertama dari Paktus Prince SG menghadapi RC Lance oke cukup berbahaya uff peluang pertama tadi dari Lance saya bikin bola pada Saka langsung Saka pada Di Maria oke bagus sekali Di Maria Icardi Icardi di 1-0 ya bagus sekali kerjasama antara Neimar dengan Di Maria dan sejauh ini di belakang pertama tadi luang sudah langsung menekan juga mereka bisa dibilang tidak seks itu apa ya tidak kalah mental dari PSG walaupun secara kualitas mereka kalah tapi mereka juga langsung menekan kita juga kita lihat kita lihat langsung di Saka kaki tanan mulai Di Maria Trisa GY crossing Icardi oh saya sekali aduh crossing yang bagus dari tadi GY Masuk dong Masuk dong Saka GY oke Kursawa crossing dari Kursawa Mauro Icardi 2-0 oke Mauro Icardi beresan mengambil bola crossing dari Kursawa tadi sempat membentur tanah dulu bolanya oke bagus 2-0 tapi kita tetap harus waspada ya karena tadi beberapa kali serangan-serangan yang launch itu cukup cukup berbahaya juga oke bagus sekali tandukan dari Icardi kita lihat sekali lagi crossing dari Kursawa dan langsung ditanduk oleh Icardi beresan mengenangi duel dari Medina tadi ya oke 2-0 temen-temen 1-2 Drexler ayuk ayuk serang lagi Neymar ah saya sekali masih bisa di-safe ini terdendal dari Neymar cukup bagus tadi serangan dari Drexler Kursawa penampur dari Idris Haki crossing Icardi Saka Icardi ikardi dan corner ya corner dari keras dari bukayu Saka tapi saya masih membentur pemain belakang dari launch keras tadi ini dan ikardi Oke masih sedikit temblok tadi ya oke corner sekarang ya tuh di Maria ambil oke ambil di Maria GY masih melebar ya di trisaki ini aduh sayang sekali oke bagus bagus ya lu hai 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 paru-paru dari Marquinhos GY ya satu menit tersisa temen-temen bisa GY ya selesai pertama akan ditutup dengan keunggulan PSG 2-0 atas launch dua gol disetika oleh di Maria dan Icardi dua pemain asal Argentina oke bagus dua golnya dari crossing ya satu dari crossing datar satu dari crossing lambung dan kita mengumpul penguasaan bola atas launch yang 50-50% berbanding 43% kita sudah cukup banyak untuk melakukan serangan tapi hanya separuh yang on target separuh yang off target itu juga permasalah utama dari PSG seringkali situ-situ kita tuh off target oke lah lanjut ke babak kedua temen-temen potong loh ya di Maria boli sekarang pas boli tempat pada sotoka kita nggak bernafas oke bagus kovana hati-hati sotoka oh kosok garegu oke sebuah save dari gori kalor nafas situ yang bagus dari garegu terisa GY dia masih GY GY Saka masih Saka kembalikan ke GY Draxler di Maria Neymar SES kan gagal Idris Adiy GY Dabah di Maria Kardi Nymar Woi weh gdp GY gak ada pelanggaran Draxler Hei, hei, hei Hei Zit, kartu Zit Zit Keras banget Zit, dari belakang Dia akan jalan yang main ini Di Maria capek, betulnya Reina akan masuk Terus Yang capek lagi Draxler ya, Paradis akan main Dan Kurzawa Sekalianlah, Barnard akan main Oke, sudah Ngomong-ngomong Kehrer jarang main ya Oke lah, kalah bersayu sih Kehrer sih Sebenarnya bagus juga ya Salahan Reina Oke, ayo Saka, Saka Ikan crossing mu yang bagus Aduh, saya sekali tidak menyambut Neymar Ya 3-0 Dan Neymar Junior Berhasil memperbesar keunggulan PSG Jadi 3-0 setelah menerima umpan dari Icardi Ya, 3-0 tanpa ampun PSG Menghancurkan launch Terlihat bagus sekali tadi dari siapa ini Iya, iya, iya Langsung bergambar pada Icardi Jadi Icardi melihat Neymar kosong Tentangan first time dari Neymar Oke, 3-0 menunggu Dan Begal, Kakuta, tergankan oleh Kauhsats Eh, real face tuh Kauhsats Siapa ya itu, iya, iya Masih muda atau udah tua tuh Biasanya udah tua sih Kalo real face gitu Seharian lumayan mudah Begu Toe bail Satu menit tersisa Oke, gak usah sini dia Dan, selesai Oke, 3-0 menunggu sekali Kita berhasil menang disini Semoga dibarengi dengan hasil-hasil Terpleset dari tim-tim rival Seperti Nance Atau mungkin Montpelia Dan Icardi Terbeli dari man of the match disini Oke Kita lihat statis di babak kedua Di babak kedua Kita gak terlalu menambah shot ya Hanya satu shot, satu target Di kulir ini Maradi Dan penguasaan bola cukup berimbang ya 51 berbanding 49 Oke Langsung aja kita lihat hasil pertandingannya yang lain Menang Sari dan Montpelia Oke, Strasbourg kalah Monaco menang Lyon kalah Kayaknya kita naik ke peringkat 1 Kayaknya kita naik ke peringkat 1 Marse menang Lille kalah dari René Yak Yak, betul sekali Akhirnya Akhirnya Hari yang ditunggu-tunggu datang juga Akhirnya kita berada di puncak kelasmen Untuk pertama kalinya Kayak di sepanjang musim ini Dan tapi Kembali lagi Jangan senang dulu Karena Keunggulan kita tuh Masih tipis-tipis banget ya Kita lihat tuh Dengan Montpelia Di peringkat keempat Tuh hanya unggul 2 poin kita Jadi Kita terpleset Kita langsung di slip Jadi ini masih harus Perjuangan ekstra keras disini Persaingan di Ligue 1 tuh sangat-sangat ketat disini Di musim ini ya Terutama ya Soalnya ada Di luar dugaan Nama-nama seperti Nang Seperti Montpelia Itu bisa menyodok ke pepanatas Oke Mbappé akhirnya sembuh Tapi aku gak tahu Bisakah Dimainkan mengenai Real Madrid Karena Takutnya terlalu berisiko Gak ya Setelah sendiri-sendirian Dan kita lihat Formasi dari Madrid Oke Ada Timo Ibaka Yoko Mereka membeli Baka Yoko Terus mereka ada Beli Gonzalo Guedes Dan Lucas Vasquez Dipasang juga Oke Aduh Masih banyak capek Ternyata ya Dan tapi Nafas Tidak harus aku mainkan Dua Buka Terus Di Maria Kayaknya gak akan aku mainkan Aku mainkan Lutreina aja Terus Mbappé belum bisa kan Tapi bagus Ini bukan Real Jadi kayak gini Kemainnya baru sembuh Dari Sidra Itu tuh Harusnya emang panahnya Dibawah dulu Jadi kan Gak mungkin langsung Dimailin gitu loh Pertama Dia belum fit 100% Masih harus Mengembalikan tingkat kepegarannya Terus kan Dia sudah lama absen Pastinya tuh Gak bisa langsung Ngetel kembali Ke perusahaan terbaiknya Jadi Bagus sih Kalau seperti ini Emang bagus Harusnya Kita cadangkan dulu Cuman bawa Florensi Florensi Mana Florensi Florensi aja Ya Aku bawa Florensi aja Terus Paredes Bawa Dimaria Dan bawa Exposito Oke kayak gini Sudah ya Drugsler aja Bawa Drugsler Menggantikan Sakadeh Ya pakalah kayak gini dulu aja Dan kartennya Kintembi Oke Sudah Dan mungkin aku agak main berdanya Oh sudah ya Oh sudah ya Yuk langsung aja Satunya sama Sama-sama Konami sediem Tapi Menurutku gak sosok ya Untuk Santiago Bernabebo Konami sediem Gak tau kenapa Kok menurutku Kurang pas aja Gak mirip Menurutku ya Oke Dan Ini bisa dibilang Ada aroma balas dendam Karena pastinya Real Madrid Ingin membalas dendam Atas PSG Atas kekalan Di Putaran pertama kemarin Dan Otomatis Ada gol konol dari Neymar Salah dari Subasit Dan kali ini Subasit gak dipasang Yang dipasang adalah Kurtoa Oh iya Ngomong-ngomong soal Bursa Transfer Itu Aduh Aku gak tau nih Ini karena aku Rekamannya tanggal 5 Masih tanggal 5 malam Belum selesai Bursa Transfer Ini aku rekaman Jam 11 malam Jadi aku masih Belum tau ada apa lagi Tapi yang pasti Sudah ada Addison Cavani Pindahkan ke M.U Seru sih Seru sih Terus ada siapa yang terbaru itu ya Federico Chiesa Ke Juventus Douglas Costa Ke Bayon Munchen Seru-seru Itu bakalan seru sih PSG PSG Meminjam Moiskin Dari Everton Siapa lagi ya Lupa teman-teman Aku agak lupa-lupa sih Masih Oh itu Fiorentina Beli Jose Maria Kayehon Terus Beli itu Siapa Bareka Dari Dari Monaco Terus masih rumor-rumor Ada Belotti Di segala Aku gak tahu Kalian sudah lihat Di Tahal 6 Aku sampai sekarang Masih ada 1 jam Sudah ditutup Pastinya 1 jam ke depan Ini akan seru banget Aku gak tahu Akankah ada transfer Transfer Di titik terakhir Transfer besar Kita fokus dulu aja Di Laga Pera Madrid Walaupun sudah Tidak menentukan Di sini ya Sebenarnya Kalah juga gak apa-apa Karena Ya Kita sudah lolos Cuman ya Kalau bisa menang Supaya terhindar Dari Laman Berat Val Verde Askes Askes Oke Betul segalor nafas Nafas Berikan Bola pada Haki Beratik Langsung Pada Neymar Icardi Masih Icardi Reina Neymar Crossing dari Neymar Sudah di blok oleh Penalan Mendy Oke Neymar sendiri Karena ambil corner Neymar Oke Throw in Untuk Masih gulung Untuk kita One Bernard Umpan pada Reina Fonsi Fonsi Masih bisa Disave oleh Porto Tadi Tidak Fonsi Lulululululululululululululululululul Sampir Sampir Atau Terjadi Kesalahan Dari Sergio Ramos Oke Burnett Oke Bese Diambil Ola Unbernet Umpan Pada GY Dialu Umpan Pada Reina Berati Neymar Masih Neymar Hakimi Icardi Gagal Icardi Terlalu ketat dari penjagaan dari Para pemain matri untuk Icardi Gonzalo Guedes berikan pada Mendy Valverde Vasquez Guedes Terlalu berisiko Terlalu berisiko Amankan dulu aja Sedikit kesalahan tadi Audrey Zola Masih Audrey Zola Kumpan pada Tony Cross Vede Vasquez Vede ya? Bukan Vasquez Guglisari Vede Valverde Oke Kita harus bawa bola Di menit ke 17 Dibes oleh Vede Valverde Adanya tapi masih belum mirip ya Harus dirubah lagi itu oleh Konami Itu perbaikan untuk Vede Valverde Bagus sekali tadi Luan tuh dengan Lucas Vasquez dan Sute yang bagus dari Vede Oke 1-0 Madrid memimpin Icardi Dialo Memimpin pada Idrissa Gye Fonsi Reina Berhati Maksudnya kepada Neymar Ayo Neymar Lari Neymar Oke bagus Neymar Crossing Icardi maksudnya Tim PNB Kembali 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 Ayo Ambil Ambil Oke Dihano Bagus dihano Akraf Hakimi Kembali Neymar Reina Gagal Reina Dan pelanggaran Oke Bula lalu kita Bisa di shooting kah Oh iya Oke Sedikit ada Ada sentuhan atau injakan ya Dari Mendy Pada Neymar Kayaknya terlalu jauh ya Kalau aku shootingnya terlalu jauh Aku umpan aja deh Verati Gye Kembali ke Verati Reina Icardi Icardi Masih terawal tuan Tendang dari Icardi Masih bisa ditangkap Dengan play oleh Portoa Portoa Mumpan ke depan Kodakari Benzina Udah tim PNB Tapi Bula masih di Kuasa LL Madrid Fernand Mendy Tony Cruz Wedes Oke Fonsi Bumpan langsung Icardi Yang dituju Berdual dengan Sergio Ramos Oke Reina Neymar Icardi Fonsi Masih bisa ditepis oleh Reina Eh oleh Cordoa Cordoa Oke Masih cukup seru teman-teman Di babak pertama ini Neymar Buka pada Icardi Dan Fonsi tadi lolos Tapi sayang sekali Shootingnya masih bisa Masih mengarah ke Courtois Oke corner Neymar Akan ambil corner Neymar Kim PNB Oh sayang sekali ya Dari Kim PNB Tadi Masih mengarah ke Courtois Tadi Mempan ke Mendy Di kiri Cukup kosong Kerati Reina Mempan pada GY Ayo maju-maju Gagal Gagal Saya sekali Maksudnya ke Icardi Agak ragu-ragu Tadi Benzema Gak ada di halu Oke keluar Bola Bagus Bola untuk kita Menit ke 38 Teman-teman Sudah mendekati Akhir dari Bapak pertama Bernat Reina Tempan pada Verratti Akraf Hakimi Icardi Reina Oke Dirisa GY Giovanni Reina Tempan pada Neymar Neymar Bagus sekali Neymar Crossing Icardi Eh Apa Offside Oke oke Offside Offside Tiga Dua setengah menit lagi Bortua Buang ke depan Ada Reina Oke Bola untuk kita Oke kita ya Pelanggaran Sedikit aja Benduran Memang Si tadi sih Ya pelanggaran Kayaknya Ya sedikit-sedikit Siapa yang Melanggar Dan dilanggar Agak kurang jelas Jadi memang Ompan langsung aja Di halu Ke depan Icardi Mendy Ramos Vede Bakayoko Lukas Vasquez Lumpan Bledes Bledes Oke Verratti Reina Ya Selesai Bapak pertama Kita harus tertinggal Oleh gol dari Pedro Valvede Di Menurut ke-18 Teman-teman Tapi sebetulnya Performa dari PSG Gak buruk Karena Untuk PSG disini Sudah menampilkan Performanya bagus Kita lihat Kita menghasilkan Pertandingan Dan dari segi peluang Kita lebih banyak Daripada Madrid Dengan 5 kali shot 4 on target Dan disini kita cukup Cukup akurat Ya shooting kita Dari 5 percobaan 4 diantaranya On target Oke Bagus Kita harus Tapi harus Hadiat-hadir di Bapak kedua Jangan sampai Lengah Oke Di halu Lumpan Pada KY One Bernard Oke Fongsi Tegel Fongsi Yang melihat Odrisula Tadi Farang Kita Ada Tony Cruz Odrisula Jane Said Ada Ferland Mendy Masih bisa Dikuasai Baka Yoko Loh 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 Salah 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 Pasing Dan Madrid Mengandalkan skor 2-0 Oke Salah Pasing Tadi Kesalahan Terjadi Salah Pasing Dari Ferrati Kayaknya Dan Gak Gak Diterima Oleh Idrissa GY Tadi Oke Kita Tertinggal 2-0 Oke Reina Lumpan Ke Kiri Pada Fongsi GY Reina Benzema Devaran Maka Yoko Lumpan Luka Vasquez Tony Cruz Aku coba Mengerang Oke Bagus Bagini Sekarang Lumpan 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 Reina GY Sekarang Lumpan 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 Ayo Maju Maju Fongsi Crossing Neymar Aduh Ya ampun Bukan informasi Sayang Tadi Harusnya Bisa Goal Harusnya Bisa Goal Aduh Oke Aduh Tapi kok kayak gini ya Sebentar Sebentar Neymar Striker Kayak terpasang Neymar Harus Striker deh Masa Esposito Neymar Icardi Terus Reina Gantikan aja Dengan Dimaria Ya Sebentar Kayak gini aja Udahlah Oke Aduh Sayang Tadi Sayang banget Dari Neymar Kedang Giovanirena Cukup dulu Gantikan oleh Angel Di Maria Berhati Hakimi Crossing Masih dikuasa Dikuasa Lagi Berhati Ibrisah Gio Devis Burnett Gio Devis E Bagus Verhati Ibrisah Gio Umpan 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 Bernard Crossing Loh Dekor Umpan Kedepan Dipada Benzema Hakimi Diterisa Gio Umpan Ayo Ayo Fonsi Fonsi Sekali Bagus Umpannya Maksudnya Tapi Eksekusinya Agak Kurang Umpan Dizah Gye Icardi Kalah Tadi Kalah Budi Dari Dari Siapa Namanya Bakayoko Odrio Zola Umpan Pekas Kaskes Kedipunjung Kedipuasa WM Odrio Zola Bagus Kimbembe Bernat Fonsi Fonsi Oke Umpan Padahal Bernat Ayo Masuk 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 Agak Kurang Beruntung PSG Disini Agak Kurang Beruntung Karena Kita Shoting Lumayan Banyak Tapi Antara Dandang Luar Dan Performa Cortoa Yang Bagus Juga Tadi Yang Neymar Sayang Juga Oke Disa GY Kemudian Fonsi Cardi Wernat Kembali Ke Fonsi GY Neymar Degel Lagi Td Nendi Umpan Wdes Ke Benzimai Sekarang Unsalu Wdes Ede Nendi Degel Bagus GY Umpan Neymar Icardi Ah Sayang Sekali Neymar Masih gagal Dimanfaatkan oleh Icardi Lima Menit Tersisa Oke Bagus Fonsi Oke Corner Aku akan ganti Pemain lagi Temen Satu Slot Tersisa Eh Gak ada yang Dua slot Dua slot Udah Sampai Semua Si GY Gantikan Dengan Paredes Terus Hakimi Gantikan Dengan Florensi Sekalian Nah Disini Asalah Untuk Apa Namanya Pengambil Cornernya Di Maria Aza Oke Di Maria Kimpim Oke Kembali Corner Hampir Aza Dari Dari Kimpim Neymar Neymar Umpan Ponsi Icardi Icardi Ayo Icardi Oke Masih boleh Untuk kita Satu menit Tersisa Paredes Di Maria Crossing Icardi Ya Selesai Sepertinya Berarti Ya Selesai Ya Kita harus kalah 2-0 Dari Real Madrid Teman-teman Tapi Menurutku Mungkin Nggak layak Kita kalah 2-0 Seenggaknya Mungkin 1-0 Atau Paling nggak 1-1 Harusnya Layak Karena Menurutku Kita tampil Lebih bagus Daripada Madrid Cuma Kita Nggak Beruntung Dan Kita Lihat Courtois Mestinya Nilainya 7 Kita Unggul Penguasaan Bola Kita Lihat Dari Segi Statistik Kita Jauh Lebih Unggul Dari Penguasaan Bola Kita Unggul Dari Segipulang Lumayan Jauh Madrid Hanya 4x Shot 3 On Target Sedangkan Kita 9x Shot 7 On Target Pasti Kita Jauh Lebih Banyak Dari Madrid Harusnya Kita Intercept Lebih Banyak Harusnya Menurutku Kita Layak Menang Paling Nggak Disini Courtois 7 Courtois Bagus Tapi Menurutku Courtois Bagus Bagus Ya Kedatang Seperti Inilah Kita Tambah Lebih Bagus Tapi Kita Nggak Beruntung Disini Oke Dan hasil Yang lain Marse Menang City Kalah Dari Atletico Spurs Serie Dengan Juventus Munchen Kalah Dari Zenit Chelsea Kalah Dari Barcelona Liverpool Kalah Dari Napoli Inter Menang Dan Ajax Serie Dan Kita Lihat Lihat Dulu Sini Aduh Kita Berkelung Ketemu Bayern Barcelona Valencia Valencia Liverpool Tidak lolos Liverpool Tidak lolos Mereka menuju ke Europa League Benfica Marseille Marseille Kita tidak mungkin Berlima Marseille City Spurs Ya sudah Harapanku Benfica saja Harapanku Benfica Aduh Yang horror Kalau temenya Barcelona Atau Bayern City Berarti Lihat Lain Kita Menghadapi Itu Siapa Ya Oh State The Range Berarti Di Next Episode Aku Akan Skip Lagi 3 Match Laku Match State The Range Dan Anchors Terus Lihat Dulu Kita Menghadapi Siapa Di Fase Knock Out HCL Knock Office Oke Duel Dua Tim Kaya FSG City Ya Bangga Untung Tidak Tidak Madrid Tidak Tapi Kemal Kita Sama 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 Hasil Yang Fair Oke 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 Dan Segitu Dulu Sampai Episode Hari Ini Kita Ketemu Besok Jangan Lupa Lupa Ketang Tonton Subscribe Like Comment Di Bawah Dan Share To Kalian Thank you For Watching And See you In The Next Video Bye Bye